selamat datang di channel youtube saya kali ini saya akan membahas atau memberikan tips yang mudah kepada teman-teman bagaimana cara mengukur takaran air di rice cooker dengan mudah tanpa memperhatikan lagi tanpa berpatokan pada ukuran air yang sudah tertera jadi jangan takut kepada teman-teman yang baru belajar masak atau yang tinggal kos jangan khawatir lagi bagaimana caranya apakah nasinya nanti lombet takutnya nasinya terlalu keras jadi ikuti saja tutorialnya tipsnya let's go pertama dulu saya pakai ukuran besar ini tidak masalah yang perlu teman-teman ketahui yang baru masak ini ukuran kecil jadi ukuran berasnya jangan sampai melebihi setengah dari rice cooker itu maksimalnya setengah dari rice cooker karena kalau lebih dari setengah itu nanti nasinya itu tidak muat tidak muat di wadahnya jadi maksimalnya setengah dari ukuran rice cooker oke kita cuci dulu berasnya kita cuci untuk membuang kotorannya jangan lupa diperhatikan atau ada bantu kecil atau kecil yang tercampur kita cuci kita cuci remas dulu ya teman-teman biar bersih oke oke perlu teman-teman perhatikan sebelum mengukur takaran airnya teman-teman harus meratakan dulu ya berasnya nah setelah itu tambahkan airnya nah caranya adalah kita ukur berasnya dulu ya ukur berasnya nah ketinggian beras dari dasar adalah segini atau lebih dari seluas ibu cari saya maka ukuran airnya juga harus segini di atas air kita ukur ya teman-teman itu ukuran berasnya atau ketinggian berasnya dari dasar wadah ini lebih dari seluas dari saya maka ukuran air juga di atas beras melalui atas beras itu harus sama dengan ukuran berasnya kita ukur begini ya ini airnya cukup beras sekali teman-teman kita ukur ya apakah pas segini teman-teman pas ya segini coba hantikan oke setelah itu kita hantikan ukurannya ya sayang airnya oke setelah itu ini wadahnya ini tadi kan sudah basah ini wadah dari rice cooker ini harus benar-benar kering maka kita lap terlebih dahulu terlebih-lebih dasarnya teman-teman dasar dari wadah ini ini tidak boleh basah oke kita lap dulu ya oke teman-teman ini sudah saya lap ya sudah saya keringkan sudah saya bersihkan coba perhatikan lampunya ya coba perhatikan lampunya ya lihat coba perhatikan lampunya ya Lampunya Oke kita tekan Nah Ini sebelum nasinya masak Maka Perintah atau lampunya ini Berwarna merah Atau ada di tulisan Cook Ada di tulisan cook Nah setelah Nanti masak Maka Lampu yang sebelahnya ini Bisa berwarna kuning Atau hijau Jadi ini sudah terangkat Teman-teman perhatikan Apakah Teman-teman perhatikan Kalau nasinya sudah matang Sudah matang, sudah masak Ini berpindah lampunya ke sini Oke Kita tunggu dulu ya Kita tunggu sekitar 45 menit Oke Nasinya sudah matang Ini lampunya sudah bergeser ke sebelah kanan ya Kita buka ya teman-teman Kita buktikan apakah Takaran yang saya berikan tadi Benar-benar real Atau bukan Oke Nah Ini full ya teman-teman Penuh Karena Ukuran beras tadi Yang saya kasih itu adalah Pas setengah Dari wadah ini Oke Coba kita aduk Ini sengaja saya penuhkan Sekalian untuk Rumah ya Beberapa orang Coba lihat teman-teman Ini tidak keras Dan tidak lembek Ini masih belum kering betul ya Karena baru Ini baru masak Oke Sekian Dan terima kasih Jika tips ini bermanfaat Maka jangan lupa berbagi Karena berbagi itu Indah Jangan lupa Like Comment And subscribe Terima kasih Bye